Hai wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu salam sejahtera bagi kita semua makasih Allah warahmatullahi wabarakatuh kita semua ada pertanyaan dari beberapa orang Mbak aku tebus wakuyo ini kelihatannya sudah tidak ada kodamnya Mbak sudah kosongan dan dicekkan ke beberapa orang yang memiliki kekuatan seperan awal bisa melihat hal gaya ternyata sudah ada kok bisa tambah ini ini akan kita pasti ya nah pertama ibu saka yang sudah hilang kodamnya atau mungkin hilang isinya lihat atau hilang tuanya tinggal wadahnya itu kok bisa nah pertama yang kita bahas adalah asal dari pusaka sendiri ketika pusaka itu berada di tangan kita terus hilang itu pasti ada beberapa sebab beliau sebab pertama adalah satu kita mendapatkan pusaka itu karena pusaka sifatnya asmaan atau isian ya jadi asma itu bisa jadi sifatnya sementara jadi itu kosong ya kosong diisi nah bisa jadi seperti itu yang kedua adalah pusaka itu adalah pusaka yang sifatnya adalah gadon gadon dalam arti ini adalah kita diberi dengan jangka jangka waktu tertentu jadi hanya kotaknya saja yang dipinjamkan sama mau contoh sebagai contoh ya ini ada yang mau nyalon ke kades seperti kadus ya beding nyalon nyalon pola desa itu kadangnya gitu gadon gadon dalam arti diberikan pusaka tetapi hanya tertentu kalau sudah bisa jadi ya udah nanti kan tinggal tinggal dikembalikan atau mungkin dah hilang sendiri nah itu kayak sewa ya nah yang ketiga bisa jadi karena sudah tidak cocok dengan kita tidak cocok ini macam-macam sebabnya ya satu tidak dikasih makan makan damai sesajen tidak diruat tidak dirawat tidak dirumat tidak diberikan dan pemangian tidak dirawat dengan baik dan kontra dengan aura diri kita nah itu terus yang keempat ini yang keempat yang sering adalah kodom atau tuahnya hilang itu karena suatu kesalahan deh kita melanggar pantangan lupakan ini 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 spelele ya sama mah pusaka itu seterusnya kita yang sifatnya adalah adem ayam dan sebagainya bila lah kita berbuat maksiat nih bermuat maksiat dan alah ya semua limo gitu ya otomatis keselarasan kita dengan kodomnya akan luntur kodomnya akan panas tidak cocok lagi akan hilang itu masih mending masih mending hanya hanya kodomnya tidak hilang sa' wadai sa' wadai ya sebab pusaka teman sa' wadai sa' wadai ini cuma isinya saja nah ini masalah di sini ini empat unsur tadi yang membuat kodom itu hilang dari pusakanya nah mungkin bisa jelas ya tetapi mbak sendiri mempunyai pemandangan lain yaitu kadang kadang kalau ya kadang mbak sendiri melihat Bahwa jika kita memiliki Pusaka Terus dilalah di dalam rumah itu Ada juga unsur goib lain Yang menaungi Di rumah itu Atau mungkin di dalam ruangan itu Maka akan berbenturan Nah kodamnya itu hilang Kalah itu boleh, kalah kuat Nah ini bersering Jadi pusaka ketika kita dapat Kita bawa ke rumah Di rumah itu ada pusakanya bapak ya Bapak atau enggak ya disitu yang kalah kuat Nah ketika ditaruh disitu Ada benturan Akhirnya kodamnya yang hilang Nah itu sering Terus ada lagi Kodamnya itu hilang Dari wilahnya Itu karena ada sesuatu yang sifatnya Apa yang namanya ya Tidak Menyukai Lokasi Tempat baru yang dia dapatkan Nah kadang gini deh Pusaka itu kan kita Kita tuh ada yang beli deh Non sewa Kita mau menjual Tikan pusaka Jadi pusaka itu kita beli Kita beli dengan mahar ya Mahar tentu Kita bawa Dengan alasan senang Tetapi ketika Kita bawa ke rumah Ternyata Pusaka itu Sebenarnya kan tidak 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 jodh Dengan diri kita Nah akhirnya Berbenturan Walaupun dikasih makan Dikasih opo Dikasih sajen Karena memang tidak cocok Ya pergi deh Nah Kalau cuma yodinya Sama kodamnya saja Tidak masalah Tapi kalau Sama Barangnya Wujud fisiknya Ya disitu Lebih ngeri lagi Nah itu sering terjadi deh Jadi ketika ada seorang Memaharkan itu Bia bisa Dicocokkan Tetapi ketika Tidak cocok Pusaka itu Balik lagi Ke yang punya Itu sering deh Mbak sendiri gitu Dulu waktu Zaman ada Punya Ada yang suka Pusaka Kalimba Itu ada yang Dimaharki Ternyata Aduh kembali lagi Ya karena Sesuatu Hal ya Jadi kodamnya Laporan Wah Ini wong ini Hanya Pengen Untuk jadi Terkenal Untuk menguas Tidak Bahar Ya segitu Itu Nah terus Akhirnya Pusaka itu Kembali Kementangan Mbak lagi Nah terus Yang punya Jatah di telpon Mbak Pusaka Kau hilang Ini Balik Rene Itu Zaman Paling Membelikan Nah Itu Jadi banyak Faktor Untuk Pusaka Itu Jadi Hilang Isi Atau Kodam Nah Tidak Cuma Keres Tidak Semak Akin Tidak Semak Cimat Cimat Yang lain Atau Benda Bertuah Yang lain Tetapi Semua Yang sifatnya Adalah Kodam Yang Termasuk Ilmu Yang Diisikan Atau Mungkin Ilmu Yang Ada Dalam Diri Jadi Macem Macem Tidak Hanya Pusaka Saja Kadang 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 Diisi Suatu Kekuatan Dalam Diri Kita Tapi Ternyata Itu Hilang Ya Memang Bisa Hilang Karena Memang Tidak Cocok Nah Itu Semoga Ini Bermanfaat Kita Tidak Melulu Berurusan Dengan Suatu Hal Yang Sifat GF Karena Kadang Kita Memiliki Senang Dengan Suatu Pusaka Itu Karena Unsurnya Eksoteri Bukan Saja Unsur GF Tetapi Simbol Simbol Yang Diterapkan Disitu Suatu Pusaka Itu Ibaratnya Peninggalan Luhur Sama Keres Tomba Besyaji Yang Kita Pelihara Itu Adalah Warisan Luhur Yang Sangat Berharga Dan Sangat Adilung Nah Itu Kita Pelihara Kita Rawat Kita Nah Itu Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warah Wabarakatuh Wabarakatuh